Oke, di video kali ini saya akan berbagi cerita seputar Vising J2J Korea Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya, Mas Teri Setio Oke, di video kali ini saya akan berbagi cerita sedikit karena di akun Youtubeku ada beberapa orang yang berkomentar Mas bagaimana pertama kali datang ke Korea apakah busnya galak atau gimana dan bla 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 pasti penasaran kan karena belum pernah ke sini lah jadi pasti penasarannya sangat tinggi Nah, saya akan berbagi cerita sedikit waktu dulu saya tiba digorek itu kan saya itu di bandara Jeju ya bandara Jeju karena saya bertempat di sekitaran pulau Jeju jadi saya mendaratnya di bandara Jeju kemudian saya dijemput sama Samonim yaitu bus perempuan bukan Sajonim yaitu istrinya nah, jadi pertama kali saya disitu pastinya dijemput dengan Rama itu pasti kemudian diajak makan-makan dan apalah terus tidur di hotel nah, setelah setelah beberapa hari saya itu ke tempat apa itu tempat saya yaitu di asramanya diarahkan ke asrama dan bertemu dengan Sajonim nah, disitu busnya biasa saja biasa saja enggak galak tenang saja abis itu kerja kerja-kerja kita itu kalau kerja kalau sudah bisa itu sebenarnya busnya itu enggak marah-marah pertama kali saya kerja itu juga itu busnya enggak marah-marah ya, karena memang busnya enggak gampang emosi sih jadi saya enggak pernah di marah-marah jarang sih ya, pasti kalau di marah-marah itu pasti pernah karena baru pertama kali kerja kan belum bisa jadi wajar kalau di marah-marah marah-marahnya paling disuruh gini-gini-gini apa gitu enggak sampai mentak-mentak itu enggak pernah jadi tenang saja beda lagi beda kasus sama apa itu tetangga saya itu kapal-kapal sebelah itu dia busnya gampang naik darah karena apa karena babunya atau karyawannya itu itu kerjanya ya intinya belum bisa-bisa kerja lah jadi dia sering dimarahin sampai-sampai apa itu main tangan gitu kalau bus saya enggak pernah sama sekali sampai detik ini pun enggak pernah jadi jarang sekali jadi jarang sekali jarang marah-marah lah sudah disini sudah sekitaran hampir mau setahun jarang sekali apalagi main tangan nah seperti itu jadi untuk masnya siapa yang lemas jadi jangan khawatir ketika udah disini disini itu tenang aja yang penting makanya bisa menyesuaikan di lingkungan cepat bisa kerjanya pasti enggak bakalan dimarahin terutama kalau pintar bahasa itu jelas pasti enggak apa itu pekerjaan pasti mudah dan pasti enggak dimarahin intinya soalnya bahasa itu yang pertama kemudian nanti kerja kalau masnya bisa bahasa pintar nanti kerjanya punya pun juga bisa soalnya kan disini kan kita disuruh-suruhkan pakai bahasa bahasa orang sini ya jadi mau enggak mau harus bisa gitu mas jadi jangan khawatir ya jangan khawatir sama bos ini enggak mungkin lah tiba-tiba bos apa itu mukul itu marah-marah mentah-mentah itu enggak mungkin kalau ada enggak ada sebab dan akibatnya gitu mas sedikit cerita dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf soalnya saya ini lagi di laut beberapa hari di laut dan tidur di laut jadi enggak sempat buka youtube atau bales komentar bas-masnya ini ini di tengah-tengah laut sih jarang ada sinyal soalnya oke terima kasih kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you bye-bye